Bu Titin, kita ingin mendengar langsung to the point saja, yang pertama bahwa apakah Bu Titin benar atau tanggal berapa Bu Titin mendapatkan kuasa dari keluarga para terpidara di awal dari sejak penangkapan 31 Agustus 2016 yang lalu. Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Sejak tanggal 31 malam hari 31 Agustus 2016, salah seorang yang ditangkap, orang tuanya datang ke kantor kami dan menyatakan anaknya ditangkap pada sore hari. Orang tua Eko Ramadhani, itu yang pertama. Selanjutnya, secara berturut-turut saya mendapatkan kuasa dari tujuh tersangka lain dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 5 September 2016. Mohon izin yang mulia saya buka berkasnya. Ya. Boleh? Boleh. Terima kasih. Boleh. 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 hai 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 habis ini lanjut detailan hai 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 ini surat-surat kuasa yang saya dapatkan dari orang tua silakan kita lihat Hai yang pertama kali Eko yang pertama kali Eko orang tuanya pada malam hari orang tuanya sudah datang pada malam hari kemudian itu berturut-turut tanggalnya tanggal 31 itu langsung terdatangan suatu kuasa tanggal 31 itu karena orang tuanya sudah datang saya datang tanggal 1 September ke Pores Cirebon kota enggak maksudnya itu tanggal tanggal satu ditandatangani oleh ekonya Eko ya Oh berarti belum-belum tanda tangan surat kuasa pada saat itu ya itu karena malam harinya orang tuanya datang memberikan identitas saya ketik di tanggal itu nah yang lainnya titik di tanggal yang saat ditandatangani kecuali Rivaldi kalau Rivaldi sudah dipegang pengacara lain Rivaldi bukan Ibu kuasa bukan penasar hukumnya bukan bukan jadi berdasarkan surat kuasa itu saya datang ke Pores Cirebon kota untuk bisa mendampingi semua yang sudah tanda tangan kuasa tetapi pada saat itu anggota Pores Cirebon kota tidak mengizinkan saya masuk tetapi mengizinkan surat kuasa itu ditandatangani dengan cara dititipkan jadi saya menyatakan waktu itu saya dapat kuasa kemudian dikomunikasikan belum ada perintah dari komandan untuk didampingi oleh pengacara jadi surat kuasanya silahkan dititipkan dulu jadi setiap surat kuasa itu saya titipkan diambil keesokan harinya dalam kondisi sudah ditandatangani oleh semua tersangka waktu itu jadi saya tidak pernah bertemu Oke Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Pak Saya tidak diizinkan bertemu dengan alasan belum mendapatkan perintah dari komandan untuk mempertemukan dengan kuasa hukum yang menampingi Ada pertanyaan? Ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal saya hampir setiap hari ke situ karena memang kan surat kuasa yang ditandatangani tanggal 2 saya serahkan tanggal 2 Untuk Eko tadi tanda tangan? Kalau Eko dari tadi malam karena Eko pertama kali orang tuanya yang datang ke kantor saya Tanggal 31 orang tuanya sudah datang makanya saya ketik ini di depan orang tuanya kemudian diperlihatkan tanggal satunya saya baru datang ke Pores Cirebon kota 1 September 1 September 2016 ya? Ya, 2016 Saya serahkan waktu itu ke Bapak Imanuddin Semuanya? Semuanya Kan satu-satu Pak Selain Eko? Ya Oh Eko juga termasuk juga? Semuanya Diserahkan karena beliau kenal dengan saya Saya bilang saya Pokoknya Bu Titin titipkan saja Besok diambil kembali Jadi semua kuasa itu diserahkan pagi harinya Besok paginya baru diambil sendiri Kembali dengan kondisi sudah ditanda tangani Oke Anggota Pores Cirebon kota Saya lupa jabatannya apa itu Enggak, lupa saya Saya lupa Cukup ya? Sampai dulu saja kita Siap Baik Saudara Saksi Saya lanjutkan Setelah Saudara Saksi mendapatkan surat kuasa dari para terpidana Apakah Saudara Saksi dari tanggal 31 malam ya Agustus ya? Lalu baru tanggal 1, ya betul ya, 1 Septembernya Tanggal berapa Saudara Saksi berhasil bertemu dengan para pemberi kuasa? Terima kasih Ijin yang mulia Jadi setelah mendapatkan seluruh kuasa Saya akan datang berturut-turut dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Tetapi pada tanggal 2 sudah beredar foto-foto semua tersangka saat itu Semua yang ditangkap itu dalam kondisi babak belur Tanggal 2, itu tanggal 2 saya sudah mendapatkan foto-foto itu dari para keluarganya Itu kan membuat kekhawatiran keluarga Saya tetap datang ke Polres Cirebon Kota, saya memaksakan waktu itu kapan saya bisa mendampingi Pas tanggal 3 saya kesana, dikatakan kalau mereka sudah dititipkan ke Polda Jabar Pada tanggal 3 September 2016 Tetapi kan karena memang belum seluruhnya yang nanda tangan kuasa Berarti disitu masih ada kuasa yang tanggal 5 Itu pun tetap ditanda tangan nih Silahkan yang mulia barangkali diperlihatkan kepada Apakah? 5 September 5 September Saya lupa yang mulia disitu sudah ini Ya Ya Ya, atas nama Jaya Ya Ya Ya, surat puasanya ini Ya 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 Ya, dua-duanya Ya Karena kalau tidak salah memang ada dua surat puasa yang mulia kalau tidak salah Oke, suara saksi Saudara saksi bisa perlihatkan foto yang saudara saksi diperlihatkan oleh keluarga ada? Ke depan, ke depan Bu Ke depan, ke depan Ke depan, ke depan Maju, maju, maju Sama kali Ibu melihat foto ini, kiriman dari orang tua siapa? Saya lupa kalau, karena semua keluarga punya foto ini, betulnya Ya, yang menunjukkan kepada Ibu ini Saya lupa waktu itu, saya lupa Ya, betul-betul lupa, tapi ini dari keluarga yang ditangkap Ya Oke, cukup ya Jadi foto yang sama, kami juga ada miliki, jadi sudah sama, Bu Pimpin Jadi setelah saudara saksi menerima kuasa Ya, tanggal berapa saudara berhasil akhirnya menemui para pemberi kuasa? Saya tidak pernah ketemu kecuali pas rekonstruksi Karena pada tanggal ketika tahu di Polda Jabar Saya juga mendatangi Polda Jabar pada tanggal 5 Kemudian tanggal 6 saya datang lagi Polda Jabar Nah, pada tanggal 7 Karena informasinya semuanya sudah di Polda Jabar Saya mendatangi Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016 Bersama keluarga yang ditangkap Nah, pada saat itu Karena kekhawatiran orang tua Waktu itu Orang tuanya sudah Udah gak bisa ngelihat anak-anaknya Kemudian ada foto yang beredar Akhirnya kami berinisiatif untuk melaporkan ke Propa Polda Di tanggal 7 September 2016 Dan lain karena saudara saksi sudah menyinggung tentang laporan ke Propa Polda Jabar Kami ingin mendengar keterangan dari saudara saksi Apakah laporan saudara saksi diterima Lalu apa proses lanjutan dari Propa Polda Jabar setelah menerima laporan dari saudara saksi Bisa dijelaskan Laporan ke Propa Polda Jabar tidak pernah ditindaklanjuti apa-apa Saudara tidak pernah dapatkan surat pemberitahuan apa? Tidak sama sekali Karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propa Polda pada tanggal 13 September 2016 Saya juga bersama keluarganya melapor ke Komnas HAM Saudara saksi pernah diperiksa di Polda Jabar di Propam? Gak pernah Sebagai pelapor? Gak pernah Gak pernah ketemu? Gak pernah Selain waktu awal hanya melaporkan? Tidak ada tindak lanjut lain? Gak ada Tidak ada surat dari Polda Jabar memberitahukan? Gak ada sama sekali Tentang apapun dari Propam? Gak ada Tidak ada? Sampai bergulirnya kasus ini ya? Iya Oke Mohon dicatatkan mulia Ini keterangan sangat penting Karena di dalam fakta persidangan ada kesan bahwa ini perkara ekol sudah pernah diperiksa secara etik di Propam Polda Jabar mengenai penganiayaan terhadap para terpidana terdahulu Mengenai dari keterangan saudara saksi ini ternyata laporan dari kuasa hukum saat itu dari para terpidana belum pernah diproses laporannya di Propam Polda Jabar Untuk dicatatkan saja di berita acara persidangan Makasih yang mulia Kemudian saudara saksi Kami ingin menggali lagi bertanya Setelah tidak berhasil bertemu lalu saudara saksi ke Komnas HAM Ya Lalu apa lagi yang saudara saksi lakukan? Ke Komnas HAM sebetulnya pengaduannya lebih rinci Karena disitu dinyatakan kalau foto-foto ini juga dilampirkan ke Komnas HAM Kemudian juga disitu juga disebutkan ada sakatatal yang anak Kemudian juga disebutkan penangkapan yang tidak sesuai prosedur semuanya disebutkan Laporan pengaduannya masih arsiknya masih ada pada saya Ada respon dari Komnas HAM? Responnya Komnas HAM pada tanggal 7 Januari 2017 Mengirim surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di tanggal 13 September 2016 ke Komnas HAM Jadi setelah 4 bulan berarti ya? 4 bulan ya? Baru di respon ya? Bukan di respon Komnas HAM mengirim surat kepada Polda Jabar untuk mengklarifikasi laporan saya Iya artinya baru di respon oleh Komnas HAM kan? Saudara saksi melaporkan kan bulan September Baru ada surat Komnas HAM ke Polda Jabar bulan Januari kan? Januari 2017 Iya artinya 4 bulan sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM Sebelumnya tidak ada surat dari Komnas HAM atau apa? Tidak ada karena surat itu juga diterimanya pada bulan Januari Oke Surat yang saudara saksi laporkan juga diterima bulan Januari maksudnya? Tidak surat yang Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar kan tembusannya dihidupkan juga Saudara saksi punya dokumen ya tanda menyerahkan surat ke Komnas HAM tanggal berapa ya? Punya Oke makasih Saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM kan dijawabnya di Januari lalu yang kembali ke September ya Tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi Tetapi pada tanggal 15 September 2016 Karena kan saya juga nyimpen nomor handphone waktu itu masih handphone model klip Saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda Saya orang Cirebon tidak ada akses ke Polda Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indra Mayu Pada tanggal 15 September 2016 Karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya pada penyidik yang dari Indra Mayu itu Mau yang berkomunikasi dengan saya Namanya Pak Dodi Pada tanggal 15 September 2016 Saya dikasih kabar Besok sakatatal tahap 2 Tanggal 16 September 2016 Saya kaget loh kok udah tahap 2 Karena informasinya tanggal 15 Di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior Waktu itu saya menyampaikan Pak Di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon akan Akan ada pelimpahan tahap 2 Saya bilang Pak besok sakatatal dilimpahkan tahap 2 Saya gak pernah ngedampingin Waktu itu pengacara senior bilang Din Kamu pegang perkara ini sendiri Apapun resikonya Kamu pegang sendiri Mohon maaf saya gak bisa nyebutnya nama karena udah almarhum Kemudian Kenapa Bapak gak mau sidang Si AA karunya sudah dipanggil Saya gak usah pakai mic yang mulia Terima kasih Terima kasih Terima kasih